Dalam sejarah, ada dua nama besar yang sama-sama diberi nikmat duniawi berupa kedudukan, kekayaan, dan fasilitas oleh Allah. Tapi, berakhir 180 derajat berbeda. Yang satu menuju timur, yang satu menuju ke barat. Yang satu mendapatkan taufik, hidup dengan taufik, dan wafat di atas taufik. Ada pun yang satunya, terhempas dan hancur. Siapa mereka berdua? Mereka adalah Nabi Sulaiman dan Korun. Nabi Sulaiman ketika Allah memberi nikmat, kekuasaan, dan harta, ia berkata dalam surat An-Namal ayat 40. Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Sedangkan Korun ketika dihadapkan dalam kenikmatan yang serupa, apa yang ia katakan, sesungguhnya aku dibiharta itu semata-mata karena ilmu yang kumiliki. Quran Surat Al-Qasos ayat 78 Lihatlah perbedaannya, sosok pertama, semua ia serahkan kepada Allah. Ia meyakini, itu murni dari Allah. Aku tidak berhak mendapatkan itu karena aku banyak kekurangan, banyak hilaf. Semua ini dari Allah. Dan karena karunia juga taufik dari Allah. Bukan diriku. Dan itulah yang diucapkan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sedangkan Korun, ia memakai madhab aku. Aku dapat ini. Aku dikasih ini. Aku sampai di titik ini. Karena aku layak dan semua karena ilmu yang kumiliki. Tidaklah semua keberhasilan itu, aku dapatkan kecuali karena kerja kerasku. Maka, hati-hatilah memilih dan memasukkan kalimat afirmasi dalam diri Anda. Semua yang datangnya dari aku adalah penyakit. Ketika seseorang selalu menjadikan dirinya adalah sebab keberhasilannya, maka itu adalah kunci utama hilangnya taufik dari Allah. Sedangkan orang yang mendapatkan taufik itu, mengetahui betapa kurangnya dia dan mengakui betapa lalainya dia dalam bersyukur kepada Allah. Karena memang dia tidak mampu. Dia lemah. Apakah aku tanpa pertolongan dan kebaikan Allah kepadaku? Sampai jumpa di video selanjutnya.